Kepolisian daerah Jawa Timur menerjunkan tim disaster victim identification atau DVI untuk mengidentifikasi potongan tubuh manusia yang ditemukan di tepi pantai selatan Kabupaten Lumajan pada selasa siang. Dari hasil identifikasi sementara, potongan tubuh manusia diketahui berjenis kelamin laki-laki. Potongan tubuh manusia tanpa identitas masih disimpan di kamar jenazah rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang, Jawa Timur. Pihak Kepolisian Resor Lumajang mengalami kesulitan mengidentifikasi karena minimnya petunjuk di lapangan. Pihak Polers Lumajang akhirnya meminta bantuan tim DVI Dockes Pol Dajatim untuk mengidentifikasi potongan tubuh manusia tersebut. Kami berharap ya pemeriksaan ini dapat mengungkap mungkin umur jenis kelamin, kemudian ras dari potongan tubuh tersebut sehingga nanti bisa membuatkan keterangan kepada seluruh masyarakat yang kemungkinan bisa ya. Tim DVI akan memeriksa lebih detail kondisi mayat untuk mengetahui penyebab tubuh mayat terpotong. Selanjutnya petugas akan mengambil sampel DNA untuk dicocokkan dengan DNA dari laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarga. Potongan tubuh yang kita temukan ya, tentunya kita menyesuaikan dengan kondisi jenazah yang kita temukan itu. Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Yang pertama tentunya karena ini masih Mr. Ek, kita akan coba melakukan identifikasi. Sebelumnya potongan tubuh manusia ditemukan warga di tepi pantai selatan desa Selok Anyar, kecamatan Pasirian. Polisi belum dapat memastikan apakah mayat ini korban mutilasi atau terseret ombak. Abdul Rohman Kompas TV Lumajang, Jawa Timur